Jadi ekspektasi itu kayak, oh harus ketawa, pecah, ini segala macem, padahal komedi itu kan harusnya yang paling penting itu tulus, tulus dulu. Ya kayak inilah, kayak kita bercanda di tongkrongan, kan kita gak ada beban nyampingnya. Yow, welcome back to our channel, Palembang Subkultur. Sudah lama kita gak berkonten lagi. Terakhir itu, kalau gak salah kan di kontennya Yamaha kan? Benar sekali. Di podcastnya, ngegas, ngegas. Waktu itu, aku yang jadi host, sekarang gantian. Tapi sumpah hari ini tuh, lebih ke apa ya, kalau bisa dideskripsikan konten ini tuh, akhirnya. Akhirnya. Ketemu tempat. Berapa bulan sih? Hah? Berapa bulan sih? Oh kita ini, jaraknya, aduh lama sih itu. Lama ya? 5 bulan kali ya? 5, 6, 6 sih, 6 sih, panjang, panjang itu jaraknya. Mana juga proses untuk jalan di konten ini kan, kita ada sekitar setengah jam yang jadi tempat ya. Apa? Sengaja sejam ya? Perjuangan. Perjuangan, perjuangan. Keliling lima tempat, katik yang, ada yang bagus tapi kelewat rami. Ada yang, ada yang, ada yang sepi tapi gak geruang tempat. Lalu kayak, aku tuh mikir, ini nih, bro. Jadi, kalau kemasukan. Jadi kami tuh rencananya sebelah Ruko Treks itu, nah, sebelah aku siaran kan, kantor aku siaran. Ada Ruko kosong, pengen di situ. Gemal apa-gemal, sepinian kan, gila, underground-ian. Kesan itu tuh. Sudahlah nyari tempat ongkrang bela yang agak geruang-geruang bagus sedikit kan. Oke, selamat datang buat teman kita. Iya. Pedro. Pedro apa, pakai P ya? Bebas sih. Biasanya sih pakai, pakai P biar gak selalu nyebut. Oh, P ya. Biar selalu nyebut, biasanya pakai P. Jadi, mangkanya P, by Pedro. Pedro, ya, jadi. Oh. Ya, apa? Nah, jatuh. Nah, jadi, kita datangin Pedro ini, ya, karena tadi udah ada ini, diteritain ya. Udah lama lah ya. Udah lama. Dan, memang udah janji juga kan waktu itu kan. Oh, ya, kan. Pedro ini siapa? Ya, mungkin ya, intro dikit lah ya, mungkin ya. Pedro ini, bisa dibilang apa? Alma Mater, ya? Alma Mater. X, X. X. Tapi, dia ada apa ya? Ini lebih ke ini, alumni. Alumni. Sebutannya alumni, ya? Ya, kalau sebutannya itu, kalau sebutannya itu alumni, kalau suci itu. Oh, suci. Suci itu alumni. Jadi, Pedro ini, biar kita ceritain dikit, ya, apa? Alumni dari suci ke delapan, ya. Suci season delapan, ya. Ah, season delapan. Jadi, delapan itu di tahun 2018, ya? Iya. 2018, 2017, kalau nggak salah. Waktu itu. Udah lama nian, sih. Pasti kalian tahu lah ya, suci itu kan stand-up comedy Indonesia, ya? Ya, stand-up comedy Indonesia. Ah, yang diadain oleh Kampas TV, ya. Jadi, dimulai, sekedar, aku buka-buka dikit lagi tadi, kan. Suci 2011, ya. Dan terakhir 2022, ya. Habis itu belum buka lagi, ya? Iya, belum ada lagi. Untuk yang ke-ini, yang ke-berapa? Yang ke-11 ini belum ada. Oke, gitu. Untuk saat ini. Suci tadi, 2018. Berarti udah berapa tahun ini, bro? Udah, wih lah. Kalau diitung itu. 6 tahun, ya? 5, sorry. Iya, iya, bener-bener. 6 tahun, 6 tahun. 6 tahun lewat. Waktu itu, suci audisi di Jakarta. Dapet golden ticket waktu itu. Pengennya sih, sebenarnya sih, kayak... Biasa kan, kadang-kadang ada komika-komika itu yang keliling kota, ya. Keliling kota. Buat nyoba-nyobain audisi. Kalau nggak sukses di kota ini, pindah ke kota ini, pindah ke kota ini. Tapi karena kami tidak seniat itu. Dan kami tidak seberduit itu. Yaudah, jadi satu tempat ke Jakarta, udah. Kalaupun ada yang lebih deket waktu itu. Kelampung, misalkan. Kelampung, misalkan. Udah di situ. Di situ, ya? Di situ, ya? Kurang lebih kayak Indonesian Idol, lah, ya? Iya, kurang lebih kayak Indonesian Idol. Kadang-kadang kan ada orang itu kan yang niat, kan? Nganiat banget. Tapi kami, yaudah lah, sekali aja. Jakarta yang mati-matinya bagus. Jadi, kabarnya sehat nih, bro? Ya, Alhamdulillah dong. Pasti, sehat selalu. Sehat selalu. Sakit paling masuk angin, loh. Sakit paling masuk angin, ya? Alhamdulillah sejauh ini. Alhamdulillah sejauh ini. Jadi, selain sebelumnya apa, kita bahas lebih lanjut tentang Pedro. Jadi, aktivitasnya apa, bro? Selain ini? Aktivitas. Aktivitas untuk saat ini jadi komik, konten kreator tipis-tipis. Tipis-tipis-tipis, ya? Tipis-tipis, konten kreator simpel. Konten kreator simpel. Kadang-kadang MC, penyiar juga. Dan selebihnya melamun. Melamun. Lah, kemarin ceritain ini. Jadi, ini, juragan. Ini, dengan-dengan punya depot, ya? Oh, bukan. Bukan punya depot. Anak yang punya depot. Anak yang punya depot. Masih, tapi. Masih, masih, sampai sekarang. Mama aku tuh konsisten, bro. Konsisten. Konsisten. Kalau soal jualan itu kan, jualan itu kan bukan cuma sekedar nyari duit beli waktu passion. Yes. Eh, serius. Jadi, mama aku tuh waktu kecil. Waktu kecil. Kalau main jualan-jualanan sama saudara-saudaranya, dia nggak pernah pengen jadi yang beli, harus jadi yang jual. Wow, bolehlah ya. Saking ke passion jualannya itu tadi. Nama engkaunya, berarti kalau misalkan dipikir-pikir, aku dengan mama itu sama-sama jualan. Jualan ini kan, tapi. Barang apa dulu nih? Ya, ini jual, apa namanya? Jual bahan-bangunan. Nah, karena aku kan jual diri. Sebagai MC dan komika, nah itu bedanya tuh di situ. Nah, jadi balik. Langsung lah kita ngobrol. Pastinya dengan konten aja jual diri, PSK. Paling masuk kultur. Yes, yes, yes. Paling masuk kultur. Jadi, bro. Langsung kita ngobrolin tentang ini apa ya? Profesi komika lah ya? Boleh, boleh, boleh. Kita nggak bahas tentang profesi yang lain ya? Oh, siap. Aman aja. Aman aja. Jadi, bro, waktu awal-awal tadi kan dibilang audisi di Jakarta langsung ya? Palembang nggak ada ya? Palembang belum, belum ada. Belum, belum ada. Palembang itu baru ada pas suci 9 sama 10. Oke. Nah, apa sih niatnya tuh pengen ngikut suci itu? Di Panasigawan. Di Panasigawan? Iya. Jadi awalnya tuh, Awan dulu kan sebenarnya pernah audisi sebelum itu. Oke. Di mana? Di Suci, waktu Suci 5. Suci season 5. Ke Jakarta. Oke. Waktu itu, waduh, di apa? Lupa aku nama tempatnya. Pokoknya, pokoknya itu, apa? Struggle, struggle. Bener-bener struggle. Jadi aku waktu itu datang ke tempat audisi jam setengah 10, giliran aku baru jam setengah 10 malam. Setengah 10 malam? Setengah 10 malam. Banyak peserta. Banyak, waktu itu banyak peserta. Pas masuk giliran aku ngeblank, udah. Kata Radit, oke terima kasih. Kalau jurunya Radit ya? Hah? Radit sama Pak Dindra waktu itu. Oke, terima kasih langsung, sudah keluar. Aku ke Jakarta ini cuma buat gugup. Jadi nggak masuk sedikit pun, apa lolos tahap apapun? Nggak, nggak masuk sedikit pun. Jadi, ketika yang di delapan ini, aku ngerasa waktu itu, apa ya? Kayak, apa? Pokoknya itu, antara pengen nggak pengen sebenarnya itu. Waktu itu, suci delapan itu. Cuma, dipanasi sama kawan, waktu itu si Bintang ya. Waktu itu si Bintang, ada kawan-kawan aku, katanya, Bang Pet, ikutlah kamu itu. Sudah saat, harus maju ke nasional. Si Bintang yang ini? Masuk jenisnya? Bukan, bukan. Bukan Bintang, bete. Oke, beda-beda. Ada Bintang kamar aku. Dia ngomong, ayo, ikutlah Bang Pet. Ini udah searahmu. Sudah Pak, yuk. Ikut. Nampil, dateng, nampil, Alhamdulillah, nothing tulus, ternyata dapet golden ticket, Alhamdulillah. Itu gratis ya? Gratis ya? Gratis. Transport ini, dak. Waktu itu ngeteng, ngeteng, sumpah. Jadi kami tuh naik kereta dulu ke Lampung. Naik kereta dulu ke Lampung. Naik kereta dulu ke Lampung. Dari Lampung naik mobil ke Merak. Ah ya, kuda tuh. Turun, naik kereta, terus tuh ke depo. Nginep di rumah kawan. Kalau misalkan kawan-kawan tahu ada komika, namanya Alec Bayha. Kami nginep situ. Abis dari situ ke Komtung TV. Eh, kantornya Komtung TV. Komtung TV itu isinya tuh ada Arif Rata, ada Bintang. Nah, di situ kami nginep. Abis itu pagi-pagi, aku pergi sekitar jam setengah 6 pagi. Itu UTW ke Gedung Kompas. Betiga waktu itu. Aku duluan. Aku, Bintang, sama Arif Rata. Harusnya kan aku duluan. Harusnya kan aku duluan pergi waktu itu. Masuk audisi waktu itu kan. Karena Bintang sama Arif Rata ini. Ya, istilahnya tuh ada Namo lah. Di situ jadi mereka didulukan. Sebenarnya aku bisa juga didulukan. Cuman aku dapet kabar di W. Adru, kami nyasar. Budak-budak lembang ini. Jadi, Sudara Bang, aku bareng anak-anak Palembang. Kasian. Oh, berarti yang kita ketemu itu udah pengalaman juga berarti ya. Apanya tuh? Istilahnya tadi kan yang si... Bintang PT. Sangkatan ya? Sangkatan kan? Sangkatan. Jadi aku cuman angkatan Okirenga, Popon Kerok, Ristek. Arif Rata ya? Yo, Arif Rata, Bintang BT. Bintang BT, ya. Waktu itu. Dan juaranya si Popon ya? Benar kan? Benar-benar juaranya Popon waktu itu. Nah, jadi kalau kepikiran di pas audisi itu, Ndok. Tidak kepikiran ya pasti juara sampai finalis ya? Sepuluh besar ya? Sebenarnya aku tuh karena dateng itu nothing tulus, tidak ada sama sekali. Oh, jadi lepas beban ya? Iya. Karena kan ini, niat-niat komika ini mentalnya terkadang ada yang satu pengen juara. Ada yang kedua, sekedar pengen ngasih tahu. Ngetes ilmu, ada juga yang kayak itu. Ngetes ilmu, ada juga yang kayak ngasih tahu ke seluruh masyarakat Indonesia. Oh, ini ada aku loh. Oke. Ada aku. Sebagai promosi diri dia untuk membuka ke jalan untuk kawan-kawan dia yang ada di tempat. Kota Masih Masih. Nah, itu. Ada yang kayak itu. Nah, kalau aku waktu itu, yaudah nothing tulus. Masuk, tidak. Masuk, tidak. Benar-benar. Tapi setelah dapet golden ticket, baru ekspektasi tinggi. Mana, mana, mana. Ketika langsung jubawa, langsung jubawa. Woy, kayo, terkenal aku. Langsung kemana-mana. Jadi kalau pas tahap udah 10 besar, eh 10 besar, 10 besar ya? 9, 9 besar. Oh, 9 besar. Jadi, udah di fasilitasi ya? Nggak, ini lagi, ngeteng-ngeteng lagi. Sebenarnya sih dari 15 besar tuh sudah fasilitasi. Kalau udah masuk show, udah masuk show, udah masuk tapping, udah di fasilitasi. Oh, oke. Jadi waktu itu bukan karantina, tapi bolak-balik. Bolak-balik. Di tempat yang kita... Paling-paling-paling-paling-paling. Terus kayak gitu? Jadi, hari Kamis pergi, hari Jumatnya open... Eh, hari Kamis pergi, ada kelas, terus open mic, Jumatnya tapping, Sabtu balik. Kayak itu terus, tiap minggu. Kayak itu terus, tiap minggu. Laju aku, jadi apa ya? Karena waktu itu bulan puasa, jadi kerasa bolak-baliknya setelah sahur itu langsung pergi, apa kayak mana. Jadi, gara-gara suci tuh aku ngerasa, pesawat tuh pecah naik angkot bener. Bolak-balik, oh nggak ada pecah aduk. Modal dari mana tuh, dok? Dari kompas. Modal dari kompas. Bolak-baliknya. Lumayan lah, cuman ini be, apa tuh agak beda, apa, udah map, apa deh, deket ya, jarangnya tadi kan, agak jauh jadinya. Oh, tak, ini, apa waktunya ya, waktu dalam seminggu, iya. Dalam seminggunya tuh waktunya jaraknya agak deket, dan juga malah pernah kejadian, apa ya, kejadian kalau nggak salah, peginya itu hari Selasso. Rabu tapping, Selasso masih di sana, open mic lagi. Jumat, tapping lagi, Sabtu baru balik. Waktu itu, waktu itu. Jadi, tempatnya, waktu itu ada di universitas, di luar, abisnya itu balik ke studio lagi. Entah. Iya, cuman kemarin itu di suci angkatan aku itu, apa ya bisa dibilang, termasuk angkatan yang paling humble ya, humble bisa dibilang, kan bisa dibalas seperti ini tuh. Iya, iya. Ini di studio, kayak ini, kayak suca. Penontonnya berapa tuh? Oh, paling 200, 100 bro. Nggak perlu banyak-banyak nih, kan. Kalau balik baru ini, rame ya. Biasanya tuh ada komik, ada rombongan komunitas yang ini, yang ngundang kawan, ngajak kawan buat nonton. Oh, kayak gitu. Yes, karena kita tadi ada kawan, yuk ada yang nonton, cuman ada si siku dua, Alhamdulillah ternyata. Oh, berarti itu masuk mode ini juga ya, sporter yang ngasih semangat juga ya. Iya, betul. Bantu ketawa, dan lain-lain, dan lain-lain, kayak itu. Oh, nggak masalah itu ya? Nggak masalah sebenernya, yuk. Cuman kan, bukan yang ketawa buat-buat kayak itu, lebih kayak mudah ketawa, ya. Iya, iya. Karena itu, oh mati di kawan aku tuh, kayak itu. Nah, berarti udah masuk 10 finalis atau 9 finalis tadi ya, berarti udah serius nih. Oh, berarti serius. Ay, nggak puda. Apa tuh? Maksudnya, di ini lagi ya, dikencengin lagi. Kalau misalnya, ay bakal dapat juara. Tadi kan nggak ada, apa tuh, silahit tuh, nggak ada niat buat menang, kan. Kayak gitu, kan. Jadi, lebih ke kayak, lebih ke kayak apa ya? Karena kalau misalkan ekspektasi aku terlalu. Nah, kemarin tuh mungkin karena aku belum, belum kayak sekarang ya. Belum kayak sekarang. Jadi, ekspektasi tuh kayak, oh harus ketawa, pecah, ini, segala macem. Padahal, komedi itu kan, harusnya yang paling penting itu tulus. Tulus dulu. Oke. Kita tuh, memang pure karena kita tuh pengen bikin orang ketawa dan menghibur. Hmm. Kayak itu loh. Makanya, karena kan yang pengen kita hibur tuh yang di depan-depan kita, ketika kita tulus pengen menghibur tuh, otomatis nyampe ke ini tuh udah ada beban. Ya kayak inilah, kayak kita bercanda di tongkrongan, kan kita nggak ada beban nyampe-nyampe. Benar, benar. Pecah nggak pecah, ya udah santai. Komposisikan di saat ini ya, tongkrongan. Betul, walaupun nggak bisa dipungkiri ya, nggak bisa dipungkiri. Aku, show pertamu-pertamu baik, udah pressure. Udah pressure. Oh, pusing aku. Kayak mana kalau misalkan kena katopanji? Kayak mana kalau misalkan kena mara um indro? Mental ya? Alhamdulillah. Kejadian-ian. Kejadian-ian. Kalau, pastikan kalau, apa tuh? Buat-buat ngelawa-ngelawa komika ini kan ada influencer lah ya? Siapa lah kira-kira ini? Oh, maksudnya tuh, ini patokan-patokan. Kalau ada influence-nya. Ganti-ganti sih. Sebenarnya. Ada di lokal atau luar kayak gitu? Kalau dulu, awal-awal lokal patokan aku tuh solih-solihun. Oh, solih-solihun? Solih-solihun ya? Pakai stand mic, santai ini, segala macem. Santai. Tapi aku bukan mati, tapi aku bawa-bawaan dulu awal-awal stand-up. Tapi kalau sekarang, setelah dikulik-kulik yang cocok dengan aku, itu Jim Carrey. Oh, yang luarnya. Oke. Yang luar itu cocok Jim Carrey. Jim Carrey ya? Kalau sekarang mungkin, kalau nggak gepa muka, seprasegu lah. Nah, itu langsung tak sebut tadi tuh. Karakternya yang hampir mirip ya? Nah, iya. Karena dia memang... Egg out kan? Iya, egg out. Karena dia egg out tadi. Makanya patokan aku tuh lebih ke situ. Tapi sebenarnya, patokan tuh nggak harus yang memang bener-bener sama egg out dan lain-lain sih. Tapi, aduh bisa juga dari segi pola pikir dan pola bahasan juga bisa jadi patokan gitu. Jadi buat karakter dewek ya, macam itu ya. Kayak Dhani Beler, kayak ini. Oh, bisa dipelajari nih pola-pola dia. Benar-benar. Sudah masuk ya 9 finalis ya, berarti udah influencer-influencer. Tapi warna kita kan ada. Ada. Supaya kita kelihatan kan kayak gitu. Bahkan aku diomongin sama David Urbianto atau Remin, kalau salah waktu itu ya. David, 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 Bang David Urbianto. Dia ngomong katanya, terus enggaknya. Lu harus ada persona, ada karakter yang lu tinggalkan di Suci. Biar orang tahu apa lembangnya kah. Atau mungkin tentang kehidupan kau kah. Segala macem. Jadi, oh. Jadi biar orang ingat. Oh, Pedro ini yang ini. Oh, Pedro ini yang ini. Kayak itu. Rasandro, kemarin pas tampilannya itu enggak kayak ini, gondrong segini enggak? Wih, asli. Itu. Pedro muda rapi tuh. Tampil. Udah cocok. Pedro muda rapi tuh. Itu kan popon kan pas aku udah keluar kan. Yang ngomong, Pedro kayak abang-abang kan? Kayak abang-abang. Pantopel. Kayak ini. Mas-mas weather. Oh, weather. Ya, bener-bener. Dari mana, dari mana jemur seponnya, weather tuh. Weather itu mahal. Kalau sekarang gondrong ya karena pengen. Jujur, aku kan abang-abang dari penasaran. Capa mana kalau gondrongnya sengah co? Wih, ganteng juga. Sudah. Aku kira ini si Pedro ini indah ini, dong. Apa tuh? Tamat kuliah juga kan, Rory? Tamat kuliah? Ayo, waktu itu. 2017 di Unsri. FQ Bahasa Inggris. FQ Bahasa Inggris. Oh, berarti dari 2017. Terjun ke Komika-nya langsung ya? Kurang lebih ya? Sebenernya kasi aku sudah jadi Komika 2013. Oh, 2013 ya? 2013. Udah, udah. Aduh, lamunnya lah. Sudahlah. Sampai tak terhitung lagi. Sampai-sampai aku berada di tahap dimana bangga. Berusaha. Dan bertanya. Aku isi ikut. Dan tontonan saat itu berarti udah jadi. Dasar kita ya? Buat acuan buat ikut itu ya? Dari Suci pertama ya? Sebenernya kayak ini. Nah, bagaimana? Sebenernya kalau boleh jujur. Suci itu gak perlu melok ini anak. Oke. Gak terlalu ngikutin. Mati ke, oh Komika yang kayak ini. Oh, teknik ini, ini segala macem. Aku nonton stand up kalau aku galak, Bae. Kalau aku galak, Bae. Komika yang aku tonton lebih banyak justru kawan-kawan lokal. Kawan-kawan lokal. Tekniknya aku pelajari ya, teknik-teknik lokal. Dan kalau menurut aku, itulah yang membuat tiap daerah stand up Indo itu unik. Oke, karifannya. Bener. Palembang itu kan justru, ini, justru ciri khasnya itu storytelling. Nah, bang Palembang itu kan bercerita kayak itu. Seakan-akan real nih kan. Udah, aku jinggu aduh, nyampak dari lantai sepuluh. Udah mati diuk. Hantar. Tidak mati, boleh lah. Aku, curiganya, aku aduh ilmu sih. Padahal tidak. Padahal tidak. Tidak tahu gitu, teman-teman. Cuma rasanya itu kayak real. Gak lakar ya. Mangkonya, mangkonya. Kadang-kadang ada komika yang heran. Ada komika Jakarta yang heran beberapa. Apalagi pas aku disomasi kemarin. Ciate kan ngomong. Kenapa sih orang-orang Palembang materinya kayak gitu. Kayak susah dipercaya gitu. Ya, Palembang itu kayak itu. Kelakarnya itu ada yang absurd. Ada yang tidak masuk akal. Ada yang... Aku pikir sih sebenarnya ada juga yang versi mereka. Cuma karena versi bahasa kita bawaannya kayak gini. Cepat itu lah mungkin. Iya. Karena Palembang itu kan versi... Dia kalau komedi ya. Dia itu kan kelakar betok. Kelakar betok itu adalah komedi. Yang lucu, cuman absurd kayak gitu loh. Nah, Drog. Kalau ngobrolin... Apa tuh tentang sebelum open mic ya. Iya. Itu kan pasti nulis materi ya. Iya. Nah. Materi apalah yang dibuat istilahnya... Apa per moment itu beda atau... Terserah tema apa. Apa kayak cuman. Itu terserah temanya. Sesuai keresahan baik. Apa yang... Materi itu bisa kayak ini. Materi itu bisa yang long lasting. Bisa yang topikal. Yang long lasting itu memang keresahan yang dirasakan oleh semua orang. Dan itu tetap kayak itu seterusnya. Kayak itu seterusnya. Aku kasih contoh yang topikal dulu lah. Kalau yang topikal mungkin contoh materi tentang peringatan darurat. Atau mungkin tentang apalagi yang politik-politik sekarang atau lagi viral-viral sekarang segala macam segala macam. Itu yang topikal. Oke. Itu materi itu kalau sudah dibawai. Kalau sudah lewat masanya. Udah gak bisa lagi. Karena udah lewat masanya. Masih ya. Bener. Nah, kalau misalkan yang long lasting. Ini keresahan misalkan aku sering ditagih oleh mama aku. Nikah. Atau keresahan di lalu lintas. Aku paling males kalau misalkan ketemu kawan yang miskin jelek busuk tapi dinggi. Nah, itu kan keresahan yang akan terus ada. Tema-tema keresahan yang kayak itu. Namanya aku lebih senang bikin materi yang temanya itu long lasting. Long lasting ya. Long lasting. Karena kita pasti kalau ngejob di off-air kemanapun kita bawa. Kalau materinya sama selama penontonnya belum pernah lihat. Masih keno, masih lucu. Oke. Itu. Nyari-nyarinya itu disitu sih. Tapi kalau dari mentor pasti ada arahan lagi ya. Bukan mentor sih. Lebih kayak kawan ini. Kawan sharing. Kawan sharing. Bukan arahan sih. Lebih kayak saran. Jadi kalau misalnya. Ay, hausin. Hapusin lagi. Udah hausin. Beda, beda, beda. Ini bro. Jadi kalau materi itu. Misalnya kan dikasih durasi tuh. Open mic ya. Biasanya berapa lama? Ini berapa ini? Kalau open mic di Palembang itu justru bebas sih. Bebas ya? Bebas. Itu kamu nak main 15 menit. Nak main 10 menit. Nak main 5 menit, 3 menit. Bebas. Yang penting seadonya materi kita baik. Nah ini. Beberapa panggung selain suci lah ya. Habis itu ada open mic di panggung-panggung lain gak? Yang ini. Setelahnya tuh. Open mic di luar Palembang? Iya. Kalau open mic sih bukan. Kalau open mic pernah di Jambi pernah. Terus juga di mana lagi ya. Di Jakarta pernah. Di Bekasi pernah. Paling jalan dong? Di mana dong? Bekasi. Bekasi? Bekasi waktu itu. Itu kalau gak salah, audisi juga itu bukan ya. Audisi juga itu. Audisi? Audisi suci limo itu. Open mic dulu di Bekasi. Oh. Open mic dulu di Bekasi waktu itu. Bahkan bukan cuma open mic. Ngejob pun pernah di luar kota. Muarenin, Tanjungini pernah. Di daerah ya. Terus juga di Jambi terakhir kemarin pernah. Aku kepa ada juga yang ke mana? Bangka ya? Bangka? Belum. Bangka tuh apa? Bangka. Ada kemarin ini. Naik kapal. Itu kemana tuh? Oh naik kapal itu. Itu kan somasi. Oh somasi. Iya somasi dari kebuser. Oh bukan pengalpin? Bukan. Oh barusan ini ya? Yang barusan. Baru juga. Somasi. Cari deh. Yang judulnya itu saya pernah di penjara. Sabe itu? Materi aku itu. Materi aku jadi judul. Aku udah tau itu. Kan waktu kita ketemu kan udah ceritain itu ya? Iya. Bawas aja, kan? Iya, tapi itu lebih cerita kayak lengkapnya. Mungkin agak hiperbola lah sedikit. Cara mau pula emang cerita, kan? Tapi memang begitu. Nah kalau kayak itu masuk kategori apa tuh? Long ini ya? Long lasting. Karena itu kan dari pengalaman. Benar-benar. Karena itu pengalaman pribadi. Satu kesatuannya nanti. Yes. Kecuali paling dari cara bahasanya. Kecuali kalau misalkan ada momen-momen kayak. Itu tuh ada di jaman dulu tapi gak ada di jaman sekarang. Kalau misalkan kayak SMS atau apa. Nah itu kan gak bisa dipakai lagi tuh. Sudah beda tuh zamannya tuh. Benar, benar, benar. Nah makanya mungkin agak dirubah sedikit. Nandro. Pernah nonton film ini gak? Split. Ya mana ya Split ya? Mana masak lupa? Dulu kalau yang seri pertama tuh dibotak dia. Pokoknya dia nih karakternya punya banyak karakter dia. Iya. Kadang jadi cewek, kadang jadi gilo, kadang jadi normal. Kalo macem. Kalau gak salah udah seri berapa sih? Seri ketiga. Oh itu seri apa Netflix? Enggak. Film. Oh film. Split ya namanya. Nah jadi dia kalau gak salah jadi monster. Ujung-ujung jadi monster. Nah maksudku kayak gini. Jadi kan komika tuh ada keharusan wajib lucu lah ya. Nilainya kan? Panggung lah. Nah kalau realitanya beda dengan yang pas sekarang itu kayak mana nih? Orang liat kan? Wih Pedro ini pasti yang lucu. Kalau aku ketemu nih kayak gitu lah. Iya, iya, iya. Cuma kira-kira ini menilai kayak itu. Komika itu dia lucu ada dua sebab. Oke. Yang pertama karena sikapnya. Yang kedua karena ada duitnya. Percayalah denger aku, percayalah. Baik itu di atas panggung maupun di bawah panggung. Bukan sama Roddy Chorodin. Hah? Percayalah. Idah. Percayalah denger aku. Komika kalau dia lucu. Kalau dia lucu pasti dia yakin. Karena dia yakin itu ada duitnya. Misalnya. Lagi di pujuk panggung. Karena dia open mic suatu saat bakal dapet job. Karena dia ngejob. Dia harus lucu jadi. Nah di depan uang normal nih ngobrol nih. Karena dia percaya. Ada duitnya. Kayak itu lah. Coba kalau misalkan ngobrol biasa. Ngobrol. Wuh lucu apa segala macem. Ngobrol dengan siapa dulu. Kalau misalkan dia sama brand apa segala macem. Lucu tuh kan biar dapet relasi. Ada duitnya itu tuh. Kalau. Sudah lah. Sudah, sudah. Sudah lah. Sudah lah. Komika tuh lemaknya. Dan kan kita kan tau. Wung lucu tuh kan lebih mudah diinget. Iya bener. Wung lucu tuh kan lebih mudah diinget. Daripada wung baik wung ganteng. Eh percaya lah dengan. Iya bener bener bener. Wung baik wung. Daripada wung baik wung ganteng. Ketika dia lucu jadi dia inget. Otomatis relasi tuh kayak. Oh bisa nih makanya budak ini nih. Iya bener bener. Bisa nih makanya ini nih. Bisa nih makanya ini. Bisa nih makanya ini. Kayak itu. Karena dia tau ada duitnya. Itu ada kawan aku juga dong. Jadi pas nongkrong kan. Nah ngelawa ngelawa lah. Cak lakar tadi kan. Lucu. Eh kamu tuh. Nggak berasep mulut nih. Nah itu. Acuannya rokok. Nah acuannya rokok. Karena ada yang dicapai disitu. Bangkonya di lucu. Misal dengan depan cewek. Depan cewek. Woy lucu nih ane kakak itu tuh. You check in tau gitu. You check in kan gitu tuh itu. Kau yang kencernya itu. Berarti sosok Pedro ya. Seperti itulah ya. Kita nggak mau nampik ya. Kalau aku. Kalau aku sih. Bukan check innya ya. Bukan check in ya sih. Tapi kalau aku tuh lebih ke kayak. Ya untuk mencairkan suasana B. Atau karena ada duitnya tadi. Tapi kalau di rumah. Rata-rata banyak diem sih aku. Iya tuh lah ya. Nggak pula-dak pula yang kayak. Seaktif di tongkrongan ngobrol aku. Jadi komika itu harus. Bisa menempatkan di video sih dimanapun. Benar-benar. Itu ilmu yang paling penting. Oke oke. Itu. Memang kepribadian itu penting. Itu lah bentuk dari profesionalisme itu. Nah iya benar lah. Makanya aku bilang. Kayak Philip Street tadi kan. Jadi dia. Pada saat itu berubah. Berubah. Tapi dia tuh banyak. Kalau kita kan cukup dua. Normal sama lucu ya. Benar. Benar. Makanya aku kadang. Tidak terlalu percaya sama uang yang. Oh. Uang kalau pengen nerimu aku. Ya sudah. Ida ya sudah. Ya kau kalau pengen nyari duit. Dia harus banyak muko. Kalau pengen banyak duit. Dia harus banyak muko. Ketemu uang beda sikap. Kalau misalkan kau ketemu presiden. Mada. He 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 he. Benar benar benar. Tersinggung. Tersinggung. Ya harus bawa diri lah kita. Harus open. Siapa gitu nih. Itu maksud aku tuh. Nah ini bro. Kan banyak nih. Yang aktivitas tadi kan. Kayak. Penyiar. MC kadang-kadang. MC. Apa? Ngonten juga. Komika. Jadi juragan depot. Wakil juragan. Wakil juragan. Wakil CEO. Tapi bakal waris lah ya. Apa? Belum tentu sih. Gak pede dulu ya. Gak pede dulu. Nah ini bro. Jadi kan. Tadi kan ku tanya tadi. Yang dominan aktivitas itu. Yang sekarang kan MC nih. Dan kalau ku liat. Kenapa setelah suci itu. Gak diterusin. Karena kan. Kayak rata-rata yang. Aku tadi bilang alumni ya. Nah alumni tuh. Sukses. Ke industri yang. Komika. Dan bahkan dia lagi. Nyerempet ke iklan. Film. Kayak gitu. Dan sejenisnya lah. Kayak gitu. Kenapa gak kesitu? Karena memang setelah suci itu. Karena. Tiap minggorf nulis ini. Itu segala macem. Aku tuh kayak ngerasa capek. Oke. Jadi. Aku tuh. Ya itulah tadi. Jadi vakum. Empat tahun. Memang. Bisa dibilang termasuk. Dosa besar aku terhadap. Stand up Palembang. Bisa dibilang. Dan aku. Ida takut untuk cerita ini. Dimanapun. Karena aku mengakui hal itu. Nah maksudnya pada akhirnya. Aku beneran. Comeback. Setelah dikasih saran. Sama kawan. Dan segala macem. Akhirnya aku comeback. Itu yang bener-bener comeback. Itu di. 2000 berapa ya. 2023 atau 2022. Setelah Corona. Tidak usah lah. Mulai open mic. Tipis-tipis. Pas sebelum. Pas sebelum. Pas sebelum. Apa namanya? Apa tau? Sebelum somasi. Mulai galak ngonten. Mulai hobi ngonten. Abis dari situ. Sudah sampai hari ini. Jadi ini kayak. Ini kayak apa ya. Kayak. Kembalinya lah. Kembalinya aku. Kayak itu. Mulai. Mulai apa namanya. Pedro Ribbon. Pedro Ribbon. Rajin lagi. Rajin lagi. Makanya di show aku kemarin. Wung kurang itu. Wung kurang itu. Itu di tanggal. Aduh. Bentar. Bentar. Kita saksikan. Sorry. Ini. Aduh. Tanggal itu ada artinya loh. Oh. Ini. Feng Shui-Feng Shui loh. Bukan Feng Shui juga sih sebenernya. Jadi. Jadi. Jadi itu. Di tanggal. 20 Mei. Tahun? 20 Mei. 2023. 20 Mei 2023. Karena itu hari kebangkitan nasional. Wih. Cakep. Hari kebangkitan nasional. Nah jadi makanya di hari kebangkitan nasional itu. Oh aku ini sudah bangkit nih. Oke oke. Walaupun yang lain itu sebenernya udah lari. Udah bermobil. Nah aku baru bangkit ya. Baru tegak nih. Tapi bukan karena ada masalah ya. Oh bukan. Bukan karena ada masalah. Bukan ada masalah. Ada penyingguan. Biar bangkit loh ya. Oh. Untung masih normal ya. Tadi aku nak bilang itu lah. Wist. Wist. Tidak. 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 Berarti kawan-kawan yang alumni tadi juga pasti ngasih support atau apa. Oh. Oh. Kawan-kawan yang alumni yang lain ini. Yang bikin aku. Iya. Respek dan kayak tersanjung kayak itu adalah mereka masih inget dengan aku. Masih inget. Jadi. Kan biasanya kan kalau komika-komika ini ketemu orang baru kan. Halo kenalin saya ini saya ini. Tapi mereka tuh rata-rata yang ketemu. Halo Dero apa kabar. Mungkin gitu. Iya. Arif Rata. Bintang Betek. Yang lain. Okirenga dan lain-lain. Jadi aku kayak. Ya Allah masih tau mereka di dalam aku. Makanya pas Okirenga kemarin sama Bonar Kepale. Okirenga Kepale Bang kemarin. Di acara Sun. Ya di Vpoten. Ini baju aku nih. Butuh Sembilan ini. Ah Butuh Sembilan. Butuh Sembilan ini. Yang kedua ya. Tidak. Butuh Sun Sembilan. Oh iya oke. Yang ke sembilan. Oke. Butuh Sembilan ini. Okirenga tuh kan. Oh Dero apa kabar. Oh ya Allah. Masih inget. Iya lah. Alumni sangkatan. Iya alumni sangkatan. Bangkonya aku tuh jadi kayak. Oh. Tau mereka berarti Alhamdulillah. Nah. Sembari pas. Mulai bangkit itu Dero. Di saat. Berapa tahun itu. Ada juga gak. Wah kan. Tadi bilang kan. Ini ada buat. Supaya ada di asal tempat kita. Kota kita tuh. Ada juga yang. Rombongan. Yang nak melok cek ini juga. Nah. Jadi kita support. Jadi ada hal istilahnya tuh. Nak buatin skenal lah. Semacam itu kayak gitu. Ataupun. Komunitasnya lah. Kayak gitu. Jadi ada. Ada semacam movement lah ya. Disitu ya. Sebenernya sih. Kalau untuk komunitasnya udah ada. Setelah Palembang. Udah ada Setelah Palembang. Movementnya lebih kayak aku. Ngajak kawan-kawan. Ngomongin dengan kawan-kawan. Ayo. Bisa yuk. Masuk ke. Suci juga. Kayak itu loh. Oke. Masuk. Kita masuk ke Suci juga. Biar ada lagi orang Palembang. Waktu itu sih sebenernya udah ada. Suci 10. Si Nurjana. Tapi dia baru di pre-show. Oh. Baru di pre-show. Dia udah lolos. Masuk ke show. Nah ini pengennya tuh di Suci sebelah sini. Ada lagi. Yang masuk. Dan. 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 Dan apa ya. Lebih. Niat lah daripada aku lah. Kalaupun dia keluarnya tuh di 10 besar. 11 besar. Berapa besar pun itu. Setelah dari situ dia ada gerakan. Kayak itu loh. Setelah dari situ aku ada gerakan. Buka kesempatan untuk kawan-kawan yang lain. Kayak itu loh. Jadi. Menebus istilahnya tuh. Menjadi orang yang lebih baik daripada aku. Karena aku sudah logowo. Kalaupun ada orang yang. Ternyata. Oh dari Palembang. Ada orang selain aku nih. Yang lebih baik daripada aku. Ya gak masalah. Malah bagus. Iya. Sepertinya memang harus. Harus seperti itulah. Karena kenapa? Dia juga belajar dari. Sebelum-sebelumnya lah ya. Ah. Malah bagus. Ini untuk saat ini nih. Yang lagi semangat. Yang lagi bener-bener semangat kan. Ali. Ali Alka. Padlan Ciboy. Nah itu. Bener-bener parah itu. Semangatnya luar biasa itu. Jadi namanya stand-up komedi Palembang ya? Apa itu namanya itu? Iya stand-up komedi Palembang. Stand-up komedi Palembang. Sudah tersebar di seluruh Indonesia stand-up komedi itu. Oke ya. Berarti kalau yang di Palembang ini. Gala nongkrong di mana tuh? Oh macam-macam kami random. Gak ada base game khusus sih. Gak ada base game khusus ya. Tapi kami open mic. Selang-seling. Kadang di Vow. Kadang di 62. Vow 62. Vow 62. Oh yang di Kambang ya? Iya di Kambang Iwak ya lo itu. Oh cek itu. Di Kambang Iwak ya lo itu. Semuanya. Berarti udah lama lah ya. Sebelum masuk suci sudah ini lah ya. 2013 stand-up komedi Palembang. Masuk stand-up komedi Palembang 2011. Eh 2013. Stand-up komedi Palembang ya itu dari 2011. 11 oke. Nah komunitas tertua. Serius? Hah? Bukannya karena kota Palembang nih? Bukan kalau menurut aku. Menurut aku stand-up komedi Palembang itu komunitas yang. Gak tau kenapa tuh bisa bertahan lama. Oh cek itu. Gak tau kenapa ya. Mungkin gara-gara kami dididik untuk kalau kenokato jangan bukocok kali. Karena itu bagian dari komedi. Mungkin gara-gara itu. Oke. Nah ini ada siko yang sering ku tonton dulu ya. Jadi yang kayak di Medan lah ya. Siapa sih? Albay ya? Siapa tuh? Albay. Si rombongan Eko Okrenggalah. Geng-geng New Medan lah pokoknya kayak gitu. Oh ada si ini gak? Bukan Indra Jegel. Terus juga Benedio. Iya yang ini. Tapi dia rombongan si ini nih siapa tuh? Bors Bokir, Ristek. Purba, Purba. Purba. Iya. Yang itu kan. Nah dia buat-buat semacam ini. Karena dia mau apa, semacam ada movement lah. Dia buat semacam sitkom-sitkom kayak gitu. Oh. Kira-kira ada dah ini program yang untuk di stand-up comedy di Palembang ini. Program untuk di stand-up comedy di Palembang. Iya. Untuk saat ini. Barengan-barengan kayak gitu lah. Maksudnya barengan tuh kayak mana tuh? Maksudnya kayak buat sitkom kayak gitu. Oh. Kalau itu sih belum ada ya. Tapi kami tuh lebih fokus ke buat show-show of air. Oh. Show-show of air. Yang kayak show personal kayak itu loh. Bentar lagi ini kan kalau ini gak lewat deh postingnya cepet ya. Tanggal 29 September ini kan ada stand-up Palembang CBD tuh kan bakal ngadain show. Rencananya aku juga pengen tanggal 23 November ini. Oke. Nah yang ini isunya yang... Eh bukan isu. Apa? Aku lihat ada ini klannya yang komik 8 ya. Cari. Komik edit itu. Nah itu audisinya tuh hari Minggu. Hari Minggu tanggal 15. Bist, bentar lagi ya. Lusau, lusau. Lusau. Ini posting harus sebelumnya nih. Ah, posting harus sebelumnya. Sebelumnya. Itu ikut aku. Itu ikut. Ikut juga? Ikut, ikut. Gak apa-apa? Gak apa-apa dong. Aku gak boleh ikut lagi suci. Oh iya, iya, iya. Kalau label itu ya. Kalau di luar, kalau di luar itu boleh-boleh. Sasabai. Sasabai sebenernya. Tapi aku kan senior ya. Cuman aku gak terkenal. Itu boleh ikut banget Pak. Ayo, rameku. Rameku. Rameku, Pak. Druk, sebagai seorang Pedro lah ya. Ada gak rencana ke depan? Khususnya yang tetap profesional di komika ya. Rencananya apa? Kira-kira. Rencananya yang pertama adalah. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah di tanggal 23 November itu aku bakal ngadain show. Judulnya itu Keren Kamu Galo-Galo. Keren Kamu Galo-Galo. Nah, itu sebenernya sih adokato sih dibalik keren itu. Dibalik keren itu sebenernya ado amorah yang tersembunyi. Jadi Keren Kamu Galo-Galo itu ceritanya tentang. Cak Manu sih kalau kamu itu pemarah tapi penakut. Ketika amarah dihalangi oleh nyali. Lucu ya? Iya. Jadi itu tuh tentang ironi dimana aku itu lebih memilih sabar karena. Ya takut memang itu nah dengan uang tuh. Eh kaget dia tuh singgung, kaget dia ngocok. Iya. Nah, jadi itu kisah sabarnya seorang Pedro. Oke, oke, oke. Sabarnya seorang Pedro menghadapi amarah, menghadapi masalah. Kan biasanya uang kan, contohnya kalau misalkan, uang kan kalau direbut antriannya di tegong antriannya itu kan marah langsung kan. Oh, ditarik aku misalkan kemana. Pedro lah gowo. Aduh, salah biarlah. Padahal yang nyalip aku tuh udah SD. Kondisi sehari-hari lah ya juga ya. Iya, jadi kondisi sehari-hari dimana aku tuh lebih memilih untuk menghindari masalah. Jadi mangkonya, belakangnya korn depannya tuh ditutup keren kamu gelo-gelo. Oke, mantap. Nah, jadi kayak gitu. Itu kisah sumnya itu tuh. Oke. Jadi itulah dulu ya untuk rencana ke depan mau nambah sopan. Rencana ke depan itu, setelah dari situ paling aku ingin melihat apakah karir ini membawa aku ke kehidupan yang lebih stabil. Atau misalkan yang lebih menjamin. Kalau tidak menjamin, ya sudah. Sebagai lanang aku harus kalah sama umur. Ya sudah. Harus kalah sama umur. Tinggal dijodohin lagi, bentar lagi. Tinggal begawih dulu, jangan dijodoh. Bejodoh. Madai, gitu jadi salah satu lanang yang direbuti di IG. Susah banget deh punya suami yang ikam yang gak tentu. Apa? Mana suka judi lagi. Jangan, jangan. Aku gak kalah yang jadi cek itu. Ini, dong. Pesan-pesan lah buat ini. Mungkin yang komika di Palembang, yang mau coba apa-apa kayak gitu. Pesan komik di Palembang ya? Nikmati proses sih ya, Jo. Nikmati proses. Nikmati proses. Yang penting, apa namanya? Yang penting, kalau jadi penonton boleh menikmati hasil. Kalau jadi komik, kalau jadi seniman, apapun itu, baik komika dan lain-lain, harus belajar menikmati proses. Oke. Nah, ketika kamu lagi ketemu, nikmat proses. Udah ambisius lah di situ. Iya, mantap. Jangan pas lagi lah, puluhan tahun berkarir baru ambisius. Wah, lu sudah suan ini. Nah, mantap. Lu sudah suan ini. Ay, kaget bela, ay, kaget bela, ay, kaget bela. Kaget bela, kapan lagi ya? Cuma bacaan awet ya. Dan ketika kamu menjadi seniman, lah sudah awalnya wong tua support, namun ketika kamu sudah lama tibu-tibu nawar di PNS, berarti kamu lah mano-mano. Berarti wong tua kamu lah, capek dengan kamu. Sudahlah, nak. Nggak jadi apa-apa. Nggak biar, benar, baik. Oke, bro. Terima kasih buat obrolannya. So, buat kalian yang udah tonton dan tonton ini, nanti lagi. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Thanks, Pedro. Siap, samo-samo.